Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi berbincangan publik sempat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas mengenai IKN Ibu Kota Negara Baru yang akan dibangun di Panajam Pasir Utara Kalimantan Timur dan rancangan undang-undang IKN itu telah disahkan oleh DPR pada tanggal 18 Januari 2022 kemarin berarti undang-undang IKN sudah siap tinggal pelaksanaannya kapan akan dimulai pembangunan IKN tersebut lalu pertanyaannya adalah dari mana dana yang bisa dibuat untuk membangun IKN di Panajam Pasir Utara itu kemarin Sri Mulyani Menteri Keuangan mengatakan anggaran untuk membangun IKN ini bisa diambilkan dari PEN pemulihan ekonomi nasional dan kalau kita tahu teman-teman dana PEN itu sebenarnya dianggarkan untuk penanganan COVID-19 apakah bisa IKN itu dananya diambil dari PEN dan bagaimana dengan anggota DPR apakah anggota DPR juga sepakat kalau pembangunan IKN itu dananya diambil dari PEN dari pemulihan ekonomi nasional itu nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya terkait dana IKN yang akan diambil dari PEN pemulihan ekonomi nasional kita baca berita dari kumparan bisnis teman-teman dana COVID-19 mau dipakai bangun IKN Sri Mulyani beberkan mekanismenya DPR telah mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara Undang-Undang IKN pemilihan Ibu Kota ke Kalimantan Timur resmi dilakukan lantas bagaimana pendanaan pembangunan Ibu Kota baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pembangunan Ibu Kota Negara mungkin akan menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN jadi PEN itu adalah pemulihan ekonomi nasional seperti diketahui PEN merupakan anggaran penanganan COVID-19 Sri Mulyani mengatakan ada syarat dan ketentuan yang mesti dipenuhi agar dana PEN bisa digunakan untuk pembangunan Ibu Kota baru salah satu caranya dengan memasukkan pendanaan IKN ke kluster baru di PEN yakni penguatan pemulihan ekonomi jadi kalau ada kluster baru di PEN pemulihan penguatan pemulihan ekonomi yang di dalamnya ada IKN ini baru bisa dicairkan jadi ada kluster baru itu teman-teman intinya jadi pemulihan ekonomi nasional klusternya itu kan ada penanganan COVID-19 dan ini bisa digunakan untuk membangunan IKN bila ada kluster baru yang disebut dengan kluster penguatan pemulihan ekonomi yang di dalamnya adalah untuk membangun IKN untuk membangun Ibu Kota Negara Baru dalam kluster ini pemerintah menganggarkan dana senilai Rp178 Triliun Rp178 Triliun angka yang cukup besar teman-teman namun kluster anggaran ini bisa digunakan bila kementerian terkait bisa melakukan pembangunan di tahun ini misalnya kementerian PUPR menyangkupi bisa membangun jalan di lokasi IKN pada tahun ini maka dananya bisa diambil dari kluster baru PEN namun bila tidak menggunakan dana PEN IKN tetap bisa berjalan dengan mengalokasikan dana dari kementerian dan lembaga terkait misalnya kementerian PUPR namun teman-teman rencana ini ditolak oleh anggota DPR sekataris fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Hasan dia mengatakan rencana pendanaan IKN menggunakan anggaran PEN menyalai Pasal 11 Undang-Undang No. 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 jadi kalau menggunakan anggaran PEN untuk membangun IKN itu menyalai Pasal 11 Undang-Undang No. 2 tahun 2020 karena sejatinya teman-teman dana PEN itu digunakan untuk penanganan COVID-19 menurutnya dalam pasal tersebut kata dia dana PEN tidak ditujukan untuk pembangunan IKN tapi untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 wacana pemindahan dan pembangunan IKN menurut Marwan tidak ada kaitannya dengan dampak COVID-19 dan tidak sejalan dengan tujuan pemerintah untuk merindungi perekonomian masyarakat ini jelas teman-teman alasan terkait penolakan menggunakan dana PEN untuk pembangunan IKN karena sejatinya memang dana PEN itu digunakan untuk penanganan COVID-19 Direktur Center of Economic and Law Studies alias Bima Yudistira menilai penggunaan dana PEN 2022 untuk IKN tak relevan apalagi masih banyak masyarakat yang tak tersentuh bantuan sosial sampai hari ini bila alasan penggunaan IKN mampu mengejut perekonomian menurutnya justru sumbangsisnya ke ekonomi sangat kecil atau di bawah 1% terhadap PDB jadi kalau alasan bahwa IKN ini bisa diambilkan dana dari PEN alasan adalah untuk penguatan ekonomi menurut Bima Yudistira bahwa efeknya itu sangat kecil yaitu sekitar 1% terhadap PDB jadi sangat kecil efeknya terhadap penguatan ekonomi masyarakat pemerintah perlu juga pastikan bahwa utang di APBN tidak meningkat signifikan akibat kesalahan alokasi anggaran di IKN sekarang defisit APBN harus ditekan di bawah 3% tapi belanjanya boros untuk hal yang tidak berkaitan dengan pemulihan ekonomi ini jelas aneh kata Bima kepada kumparan Rabu 19 Januari 2022 pengamat ekonomi Indigo Network Ajib Hamdani mengingatkan agar jangan sampai pembangunan IKN justru menambah beban bagi perekonomian apalagi dunia usaha masih dalam masa pemulihan ini teman-teman pendapat para pengamat juga pendapat dari anggota DPR fraksi Partai Demokrat bahwa penggunaan dana PEN untuk membangun IKN ini menyalai Pasal 11 Undang-Undang Tahun 2020 nah itu teman-teman terkait beberapa pandangan IKN yang akan menggunakan anggaran PEN karena anggaran PEN itu digunakan untuk penanganan COVID-19 dan ini mau diambil atau membuat kluster baru pemulihan ekonomi nasional untuk pembangunan IKN ini menurut anggota DPR jelas menyalai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pemulihan ekonomi nasional dalam hal ini adalah dana PEN untuk penanganan COVID-19 bukan diperuntukkan untuk pembangunan Ibu Kota Baru nah ini teman-teman yang harus dipikirkan pemerintah dari mana dananya untuk membangun Ibu Kota Baru itu kalau kemarin katanya bisa diambilkan dari swasta dari pihak ketiga dan sebagainya tetapi kalau kita lihat perkembangan berikutnya ini justru akan didanai dari APBN kita sementara hutang kita ini juga cukup besar nah ada pangkat yang mengatakan jangan sampai pembangunan IKN ini malah mengambat perekonomian nasional karena saat ini mulai akan bangkit ekonomi nasional nah tentunya ini harus dipikirkan oleh pemerintah dana apa yang akan dipakai untuk membangun IKN itu selain dari APBN bisa tidak membangun IKN tanpa menggunakan APBN itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh